Intro Kembali di Indonesia bicara pemirsa Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat terbatas terkait dengan penanganan COVID-19 Senin pagi tadi. Dalam rapat terbatas Presiden menekankan pentingnya memiliki sense of crisis di tengah pandemi yang terus merebak ke penjuru negeri. Presiden juga meminta kepada Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19 untuk bekerja keras mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan. Hati-hati betul, jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Komite. Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas. Pembubaran saat gas COVID-19 tidak ada, baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras. Ancaman kelas terbaru COVID-19, pemirsa akan kita bahas secara mendalam malam hari ini. Sudah hadir narasumber di Indonesia Bicara. Dua orang tamu narasumber sudah hadir bersama saya malam hari ini di studio dan satu orang narasumber sudah bergabung melalui jaringan Skype. Saya sahabat terlebih dahulu untuk yang di studio terlebih dahulu adalah Pak Kamaludin Latif, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Kamal, terima kasih. Kemudian Dr. Faris Nurwidia, dokter spesialis paru yang juga merupakan anggota perhimpunan dokter paru seluruh Indonesia. Selamat malam dok. Selamat malam Rizka. Kita physical distancing, tapi saya tidak menggunakan masker, dokter sudah pakai, artinya sama-sama jaga kesehatan dan jaga-jaga protokol ya dok ya. Baik. Dan di sambungan Skype sudah bergabung Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Assalamualaikum sehat Pak Ganjar. Waalaikumsalam sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bapak-bapak, saya ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Presiden sudah menegaskan Pak Ganjar pagi hari tadi bahwa jangan sampai turun, kaitannya dengan sense of crisis begitu ya. Pelaksanaan untuk pengawasan COVID-19 di daerah diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Sejauh ini dari Jawa Tengah yang beberapa pekan ini angkanya juga tetap tinggi. Pak Ganjar, ada komitmen yang dijalankan dari Jawa Tengah? Kalau kita sudah menghitung pasti tinggi. Karena sebenarnya dalam dua minggu ini saya sudah minta kepada kugus tugas di daerah untuk melakukan tes yang kami namai dengan terus struktur, sistematis, dan pasif. Sehingga kita targeted selection. Begitu ada satu yang positif, kita coba kejar untuk dilakukan pengetesan. Sehingga cara ini pasti akan menambah. Di samping itu tentu saja sosialisasi masih tetap berjalan. Karena hasil tracing kita kan selalu menemukan sebenarnya mereka ini kira-kira tertularnya dari mana. Umpama yang dari rumah sakit kok nambah ya. Apakah rumah sakitnya yang protokolnya kurang bagus? Ataukah kemudian ada orang yang keluar masuk dari rumah sakit dan dia geriat gitu membawa dan kemudian menularkan. Ini yang kemarin kita lakukan checking terus-menerus begitu. Baik, selama ini hasil sementaranya seperti apa Pak Ganjar dari tracing yang sudah dilakukan? Karena melonjak terakhir juga karena klaster industri, kemudian juga klaster tenaga kesehatan gitu yang banyak diketahui oleh pemirsa. Sejauh ini informasi kaitannya dengan tracing awalnya dari mana? Kalau untuk yang tenaga kesehatan maupun juga dari yang klaster industri ini sendiri? Oh kalau industri sudah terlalu lama mbak. Isunya agak kelamaan sih kalau bicara sekarang. Sudah selesai itu. Jadi kalau industri itu memang ada BUMN, terus kemudian ada orang yang dari pepergian dari luar Jawa Tengah, terus kemudian masuk dan itu menjadi awal penularan. Terus kemudian yang di BUMN, terus kemudian ada suppliernya BUMN, nampaknya juga tertular. Terus kemudian yang dari industri, tapi yang dari industri cepat-cepat kita padamkan begitu dengan cara ditutup begitu industrinya. Ada tiga building gitu, satu building ditutup gitu. Tapi sudah lama mbak itu. Terus kemudian yang kedua yang di rumah sakit. Rumah sakit pun pernah kejadian dulu, di rumah sakit Akaryadi awal sekali, dan kemudian 16 dokter waktu itu kita lakukan isolasi. Alhamdulillah sembuh semuanya. Kemarin muncul lagi yang dari rumah sakit ya, antara lain dokter Wardi, ada juga yang dari UNS begitu. Dan kemudian sekarang kita lakukan tracing terus-menerus. Ada kemarin saya tanya sama Adli, sama dokternya. Ini kira-kira dari mana ya? Ada beberapa yang mereka bertugas di beberapa rumah sakit. Apakah kemudian ini berkorelasi, tapi hipotesis-hipotesis itu dibangun, kemungkinan terjadi dari titik-titik yang ada di situ. Lalu saya tanya juga, adakah kemudian dari rumah sakit protokolnya kendor? Kalau dari kedokteran, dari rumah sakitnya sendiri mengatakan itu tidak. Adakah kemudian teledor dari oknum? Umpama ketika harus membuka hasmatnya, terus kemudian tidak sesuai dengan SOP, ya barangkali itu bisa terjadi. Tapi rasa-rasanya cukup ketat mereka memperlakukan soal itu. Sehingga titik-titik itu ya sudah kita lakukan sebuah perhatian yang lebih begitu. Dan Alhamdulillah sih banyak di antara mereka yang berhasil kita isolasi dan sembuh. Baik. Pak Ganjar, saya melihat di media sosial Anda begitu aktif begitu ya. Ya, hampir setiap pagi atau akhir pekan begitu mengenakan sepeda, kemudian berkeliling di keliling kota untuk mengingatkan kembali masyarakat kaitannya dengan menggunakan masker. Kemudian juga mengingatkan untuk selalu jaga jarak begitu. Kalau di masyarakat sendiri Pak Ganjar, apakah memang sudah ada sanksi yang diterapkan oleh Pemprov sendiri begitu ya kaitannya dengan protokol kesehatan? Di beberapa daerah mungkin sudah menerapkan dengan adanya sanksi jika tidak menggunakan masker. Di Jawa Tengah sendiri seperti apa Pak? Enggak, saya tanya pada ilmuwan, tadi kita juga habis rapat begitu, untuk tanya sebenarnya sanksi itu efektif enggak sih? Jadi penal system seperti apa yang ada? Lalu saya tanya kepada mereka, Pak Ganjar sanksinya mau dikasih apa? Mau di penjara, jendam mahal, memang mereka punya duit hari ini? Adakah kemudian yang mereka kena sanksi itu tidak ada rasa marah? Tidak ada rasa yang kemudian dia akan menaruh dendam begitu? Atau barangkali malah mereka akan punya kendor, melemah maksud saya. Jadi beberapa sikulung menyampaikan lebih baik mereplikasi saja beberapa kisah sukses. Jadi dibalik, kalau pidana, kalau kita sanksi itu kan sifatnya lebih, nuansanya kan tonnya negatif ya, karena dikasih sanksi. Tapi bagaimana kalau kemudian kita membuat penguatan, penguatan terhadap kisah-kisah sukses. Upama, tadi seorang antropolog menjelaskan bagaimana mendekati masyarakat yang tidak mau pakai masker, yang kemudian dia sakit, ternyata didekati dari apa? Dari hobinya, dari kegiatan saya hari-hari. Ibu kok gak mau diperiksa kenapa? Ibu gak mau diisolasi kenapa? Saya takut, kenapa takut? Ya nanti saya sakit dan saya gak bisa mengikuti kegiatan harian saya. Apa kegiatan ibu? Saya pengajian, saya berkebun dan sebagainya. Loh ibu, sekarang bisa berkebun gak? Gak bisa, bukan? Sakit tau? Gak bisa kan? Terus kemudian mau pengajian bisa gak? Gak bisa kan? Karena kalau biar bisa haji, biar bisa berkebun, ibu harus diperiksa dulu, harus dites dulu, dan kemudian dirawat dan seterusnya. Nah, seperti ini ternyata bisa memberikan edukasi kepada mereka. Meskipun itu case, itu kasus, tapi psikolog, ini antropolog ini yang ngomong. Nah, psikolognya ngomongnya, coba Pak Gubernur dibuat itu. Maka kita kumpulkan sebenarnya cerita-cerita baik dari praktek Jogotongo yang ada di desa-desa. Maka sekarang lagi kita kumpulkan cara itu. Kemarin juga kita bicara, Pak, apa sih sangsi yang bagus? Denda. Apakah kemudian push up? Nyanyi lagu kebangsaan atau membersihkan tempat umum. Apakah ada deterrent efeknya? Saya lebih suka bagaimana kita mengedukasi. Dan kalau hari ini pakai denda, rasa-rasanya kok saya tidak tegak, Pak. Masyarakat kita lagi sulit gitu ya. Oke, artinya pendekatan persuasif akan lebih nyaman begitu ya bagi warga. Dan lebih enak untuk disampaikan secara langsung begitu ya. Ketimbang harus dengan mengenakan denda. Begitu maksud Anda ya, Pak? Karena sebenarnya banyak kelompok masyarakat yang mesti kita minta untuk bergerak. Karena ini mesti menjadi gerakan bersama. Maka kita tidak henti-hentinya begitu ya. Ya sedikit barangkali agak lebih keras dengan minta tolong Satpol PP, polisi, TNI. Karena mungkin sudah kepanetan. Tapi ketika kita masih bisa menyampaikan, yuk kita edukasi. Tok hari ini, saya melihat orang berjalan juga sudah mulai pakai masker. Tinggal kita kualitasnya kan. Sekarangnya mesti benar pakainya, mesti kita omong, itu 4 jam saja diganti. Setelah itu yang bisa dicuci-cuci lagi, yang tidak bisa dicuci sobek dulu. Buang ke tempat yang benar, agar tidak menjadi sampah yang nanti berakhir di laut begitu. Ini edukasi yang terus saja kualitasnya kita tingkatkan. Memang itu menjadi pekerjaan yang tidak gampang. Karena ini merubah sebuah sikap dan berlaku. Baik, Pak Ganjar, terakhir juga berkembang kaitannya dengan klaster baru. Aktivitas yang sudah mulai kembali normal, artinya klaster kantor juga sudah bermunculan. Klaster perkawinan juga kemarin sempat muncul, ada klaster baru. Kemudian yang terakhir juga klaster dari komunitas warga. Kaitannya dengan warga yang berkumpul, berolahraga, bersepeda bahkan. Nah, ini bagaimana antisipasi dari Pemprov sendiri untuk memutus begitu kaitannya dengan klaster-klaster baru atau menghindari adanya klaster baru dengan aktivitas warga yang sudah mulai normal? Ya, ini pertanyaan bagus. Aktivitas warga yang mulai normal, sehingga statement Anda ini betul. Karena sebenarnya bukan kenormalan baru. Yang ada di kepalanya adalah bahwa sadarnya seperti tadi, normal. Maka sudah kembali, sudah tidak ada COVID. Itu image yang muncul dan sebenarnya itu yang bahaya. Maka kemudian kita menyampaikan pada beberapa bupati wali kota, kawan-kawan yang sudah bekerja luar biasa. Mbak, kami kan ada dua ekskarisidenan yang besar ya. Semarang Raya sama Solo Raya. Dan dua-dua ini lagi naik begitu. Angka positifnya, termasuk angka meninggalnya. Maka di dua ini saya minta untuk dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Tidak mudah sih, tapi menurut saya kerumunan-kerumunan yang tadi menjadi potensi klaster itu mesti kita kurangi. Mbak, car free day tutup saja. Tutup saja car free day-nya nggak boleh. Terus tempat olahraga, di cek di situ, diperingatkan di situ agar mereka jaga jarak dan seterusnya. Klaster sepeda, Jawa Tengah saya belum pernah dengar. Mungkin kemarin dari Jawa Timur. Tapi mereka perilakunya bisa kita deteksi, karena saya juga bersepeda biasanya. Saat bersepeda sehat-sehat saja sih. Tapi pada saat mereka kemudian selesai istirahat, bergelumun, foto-foto, makan-makan, di sanalah mereka abai biasanya. Maka kemarin saya ajak dokter-dokter yang gue ser untuk memberikan edukasi ini, di video disampaikan, begitu kan. Ya terus saya kampanye lewat kaos saya, lebih baik pakai masker, baiknya baik sepeda. Sehingga bersepeda pun juga ada aturannya, kapan kita pakai masker, kita buka sedikit, kita buka banyak, kita tutup lagi. Itu mesti menjadi kebiasaan. Jadi adaptasi kebiasaan baru, normal baru, apapun bentuknya sebutannya, kita mesti berubah. Kita mesti sadar. Maka mbak, saya rasa-rasanya melihatnya sekarang sudah turun lagi disiplinnya. Maka saya berkeliling lagi, teriak-teriak lagi untuk, ya ayo pakai masker, ayo jaga jarak dan sebagainya. Dan lumayan sekarang dibantu oleh aparat begitu. Artinya kebiasaan itu sudah mulai agak berkurang dari masyarakat kita. Saya ke Pak Kamal terlebih dahulu. Pak Kamal, kalau Anda melihat tadi dari Jawa Tengah sendiri, sebenarnya dari sisi angka mungkin juga naik dan turun begitu ya. Tapi kebiasaan masyarakat yang sudah mulai berkurang sebenarnya ini, kaitannya dengan protokol kesehatan. Komentar Anda. Ya, betul ya mbak. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang, memang kita merasa bahwa seolah-olah ini situasinya sudah normal. Sudah normal? Ya, sudah normal. Padahal sebetulnya peperangan belum usai. Ya. Kita lihat, naiknya kasus semakin tidak terkendali. Terus ya, kenaikan kasus. Kemudian jumlah kematian juga masih terjadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi, betul ya. Ada beberapa hal. Misalnya, bagaimana kita mengaktifkan komunitas. Partisipasi masyarakat. Ada champion-champion yang bisa kita gerakkan di situ. Tetapi sekali lagi, pandemi ini tidak bisa didekati secara persiap. Itu yang harus kita catat. Ini harus dilakukan secara sistem. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di situ. Kita sudah selesai lah dengan kemarin SBB yang nanggung, kasus tidak turun, ekonomi dikhawatirkan turun. Mungkin begitu ya. Itu harus menjadi pembelajaran. Bahwa sistem, Presiden Jokowi misalnya mengatakan bahwa kita fokus kepada tiga tik. Tes, tes harus dinaikkan terus. Ada upaya itu. Kemudian kontak tracing. Sampai bulan keempat, sekitar bulan Juni ya, saya melihat data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional. Dari 92.000 kasus pada saat itu, termasuk yang probable dan suspect, kita cuma punya kontak tracingnya hanya 50%. Sekitar 49.200 seingat saya. Itu data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas. Jadi data kita harus perbaiki. Kita sudah terbiasa dengan data yang underreported. Sepertiga data kita hilang. Kemudian sistem. Kita harus perbaiki pelayanan kesehatan, kesiapan, protokol, dan seterusnya. Ada kes yang sudah dikeluarkan, itu juga harus kita lakukan. Artinya sebetulnya kita mengapresiasi, tapi sekali lagi pendekatan parsial saja tidak cukup. Jadi kita harus melihat semua aspek, dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab kita semua, terutama termasuk masyarakat. Masyarakat pastinya. Karena masyarakat sendiri yang juga merasakan kaitannya dengan dampak dari COVID-19 ini sendiri. Nah dokter, kalau tadi dilihat juga ada beberapa klaster yang sebenarnya baru bermunculan. Yang paling dekat sebenarnya adalah klaster keluarga. Satu keluarga tertular, bahkan ada juga mungkin keluarga yang memang tidak tertular, walaupun sebenarnya adalah satu rumah. Tapi kembali lagi kita mengingatkan kepada masyarakat. Saat ini yang justru harus diwaspadai adalah yang muncul tanpa gejala ya dok ya. Nah ini bagaimana masyarakat kita bisa mengantisipasi, apalagi kaitannya dengan kalau kita bicara dengan klaster rumah tangga gitu. Jadi untuk pertama kalinya memang dunia dihadapkan dengan suatu pandemi virus yang manifestasi klinisnya itu spektrum luas sekali. Ada yang pegel-pegel saja di PCR dia positif. Ada yang dia ngerasa nggak enak badan, ingin tidur aja dia positif. Kita belum bicara gabungan batuk dengan demam, itu sangat khas ya. Tapi orang-orang yang tiare dia di PCR dia positif. Jadi bahkan ya sebagian besar juga tanpa gejala. Dan ini menimbulkan rasa denial. Saya nggak punya gejala, CT scan saya normal, di laboratorium saya normal. Terus kenapa saya harus PCR gitu? Bukti apa? Kenapa saya harus membuktikan diri bahwa saya itu tidak terinfeksi gitu. Jadi bahkan di kalangan orang yang literasinya tinggi pun juga ada denial gitu. Jadi tidak mengejala, dia kontak dengan kasus konfirmatif, disuruh PCR dia masih menolak. Nah jadi kita harus kembali memahami bagaimana biologi si virus ini. Dan ini butuh kerja panjang ya untuk menanamkan pemahaman bahwa terserang memang kita sekali lagi agak dibikin jadi tumpul ya. Wawancara medis, pemeriksaan fisis paru ya. Tidak ada yang khas. Tapi jadi semuanya akhirnya berujung pada PCR. Nah jadi sekarang kita pernah mungkin kepleset ya. Jadi menjadikan rapid test sebagai segala-galanya. Dan sekarang kita kembali ke jalur yang benar, jalur PCR. Dan mudah-mudahan kita bisa catch up. Karena story yang paling banyak terjadi itu adalah seorang ayah, dia di rapid test, dia negatif, dia kembali pulang ke keluarganya, berinteraksi dengan anak-anak. Kemudian ada yang punya mulai symptoms, ada gejala muncul. Di PCR satu keluarga itu positif. Jadi sekarang kita akan fokus bagaimana mendeteksi dan memperluas cakupan pemeriksaan PCR untuk menangkap orang-orang yang asimptomatik ya. Definisi yang tanpa gejala itu. Kalau dari cerita di Jawa Tengah sendiri kan juga sempat ada tenaga kesehatan yang memang juga sempat tertular. Kemudian 18 tenaga kesehatan juga dinyatakan positif begitu ya. Nah antisipasi bagi tenaga kesehatan sendiri seperti apa dok? Supaya tidak muncul lagi klaster rumah sakit atau klaster tenaga kesehatan begitu. Pada hakikatnya rumah sakit adalah tempat orang sakit datang. Jadi karakter dasarnya adalah pasti didatangi oleh carrier dalam jumlah on daily basis. Itu pasti. Jadi tingkat kewaspadaan tenaga kesehatan tentunya lebih tinggi ketimbang masyarakat umum. Kita wajib tentu saja sebagai tenaga kesehatan memperlakukan orang sebagai potensial atau suspek dari COVID. Sehingga tidak sedikit pun kita melepaskan N95 ketika bekerja. Kita tidak makan bersama. Tidak pernah ada momennya dua tenaga kesehatan melepaskan masker di ruangan tertutup. Tahu di mana zona merah, di mana zona kuning, zona hijau. Apa itu APD level 2, apa itu APD level 3. Bagaimana memilah pasien yang masuk ke meja operasi dan bisa ditunda. Jadi hal-hal itu diharapkan bisa meningkatkan kewaspadaan dan menurunkan risiko. Karena kan, tapi sekali lagi ya tenaga kesehatan adalah manusia biasa. Mereka punya keluarga, mereka punya kehidupan sosial. Dan ini juga perlu didukung gitu ya. Jangan sampai mereka kelelahan. Badan mereka ada batasnya. Sekarang ini kita juga punya variasi jumlah jam kerja tenaga kesehatan itu ada yang 12 jam, ada yang 16 jam. Jadi sekarang memang sudah saatnya regulasi pengaturan jam kerja tenaga kesehatan ini diperbaiki. Misalnya pembatasan 8 jam untuk menghindari kelelahan. Karena pajanan tinggi virus itu kalau berhadapan dengan daya tahan tubuh yang kuat, mungkin resiko infeksinya rendah. Tapi kalau pajanan tinggi, imunitas turun, dia kelelahan, itu resiko berubah menjadi sakit tinggi. Betul. Ini menghadapi juga tadi yang sempat saya tanyakan ke Pak Ganjar, kaitannya dengan kebiasaan baru, kemudian masyarakat yang sudah mulai merasa normal mungkin dengan kondisi yang saat ini ya. Saya ke Pak Kamal, bagaimana pandangan Anda dari seorang epidemiolog begitu? Dengan melihat ini adalah kondisi yang memang sebenarnya sudah kembali begitu. Ya, betul. Hanya berbeda kebiasaan. Betul. Jadi yang tadi ya, sebetulnya pemerintah sudah membuat payung di situ. Ada keputusan Menteri Kesehatan, 413, yang bisa dijadikan acuan. Kemudian yang terakhir, untuk klaster kantor yang tadi disampaikan juga ada 328 KPSS, itu juga bisa dipakai sebetulnya. Jadi protokol itu dipakai. Tapi saya sepakat yang disampaikan Dr. Paris ya, bahwa tanpa gejala, ini kuncinya adalah kontak tracing. Dan ini kerja di Dinas Kesehatan. Jadi bagaimana setiap kasus yang sudah kita periksa, kita lacak betul dia sudah pernah berhubungan dengan siapa, dia pergi kemana. Nah ini yang harus betul-betul kita jaga. Karena itu tadi di awal saya sampaikan bahwa kita tidak boleh, kita harus mengubah. Jadi ini momentum sebetulnya untuk perbaikan sistem. Terutama pada pelaporan ya, under reporting yang lama-lama, ayo kita perbaiki. Kita perbaiki sistem pelaporan kita. Kita berangkat dari situ, dari data yang disampaikan. Kalau data kita itu mendekati data yang sesungguhnya, terutama yang ada di komunitas, ini yang paling mengkhawatirkan. Kalau itu mendekati, kita bisa tangkap itu, kemudian kita bisa tracing, kita lakukan, tidak seperti yang terjadi sekarang ya, tenaga kesehatan, tugas Dinas yang dikejar-kejar, kemudian ada perlawanan dari masyarakat, ada ketidakpercayaan, kemudian ada gerakan, ada gerakan untuk mengatakan bahwa ini hanya teori konspirasi dan seterusnya. Jadi kita pun harus konsisten ya mbak ya, untuk melihat itu. Jadi sekali lagi, data, kontak tracing, dari situ kita bisa tahu pergerakan kasus, mereka yang tanpa gejala ini, kita bisa tangkap, kemudian isolasi. Itu kunci yang harus kita perhatikan. Selain yang tadi, yang disebutkan oleh Pak Ganjar, itu menurut saya. Baik, saya kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini mengingat masa pandemi ini, yang kita belum tahu sampai kapan begitu ya, sebenarnya kondisi ini. Dengan kondisi masyarakat di Jawa Tengah, yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin merasa bahwa ini adalah kondisi yang memang sudah kembali normal begitu. Dari program pemerintah yang kaitannya dengan Jogo Tonggo ini sendiri, masih berlangsung sampai dengan saat ini ya Pak ya? Oh ya, tidak hanya masih berlangsung. Justru sekarang kita mau optimalkan, karena berbagai cara mungkin cukup melelahkan, ada yang menganggap tidak berhasil, gitu ya. Semua sifatnya top down, dengan restriksi-restriksi yang tinggi, regulasi-regulasi yang betul kadang-kadang menjadi over-regulated, begitu. Masyarakat kan tertekan. Saya di rumah ngapain? Saya bosen. Kemudian masalah menjadi banyak. Dan kita dulu pernah menghitung di awal, suatu ketika memang betul, kalau kita tidak cepat dan kecepatan itu memang sangat relatif, maka suatu ketika masyarakat akan berada pada kebosanan karena seperti nunggu godot ini. Waiting for godot yang tidak pernah datang. Kapan godotnya datang? Naik terus, naik terus. Kemudian situasi ini membuat orang bosen. Nah, pada saat bosen akhirnya panikkan. Apalagi kalau urusannya ada perut. Nggak bisa kerja, bantuan nggak dapat, mereka umpama berebut, dia harus survive. Maka dia bilang, ah matikan urusan Tuhan, gitu. Nah, yang begini-begini ini kenapa kami mengundang ilmuwan-ilmuwan sosial untuk bisa membantu? Karena yang betul tadi disampaikan, tenaga medisnya juga mesti diatur, dia nggak boleh kelelahan. Dia karya terakhir yang sekarang mulai jebol di mana-mana kan? Menjadi klaster, menjadi korban, dia meninggal, dan seterusnya. Nah, sekarang kita nggak boleh lelah untuk ini. Pemimpin yang nggak boleh lelah. Harus mencari terus jalan keluar. Mau dihajar, mau dibuli, mau diapapun, dia tetap harus bertahan mencari cara-cara agar kita bisa keluar. Kita tidak boleh pesimis. Karena betul-betul ukuran-ukurannya sebenarnya tidak terlalu rumit kok. Memasyarakatkan, menyadarkan orang untuk mau pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hidupnya sehat. Itu aja sebenarnya kan? Nah, ini mesti terus-menerus. Nah, sekarang kita udah 4 bulan. Ternyata merubah mindset, memberikan literasi, sampai pada perubahan sikap dalam 4 bulan, ternyata tidak cukup. Maka tadi itu, kenormalan itu dianggap normal. Maka normal, kan udah selesai sekarang. Nggak apa-apa dong. Nah, itu termasuk kemudian sesuai-sesuai yang mau ke sekolah, ponder pesantren yang sudah mau aktif. Ini kita ingetin, betul? Karena di situ kerumunan. Karena kerumunan pasti akan membuat persoalan baru. Maka kita lah yang mencoba untuk mengoptimalkan Jogotonggo secara bottom-up. Dan ini lembaganya sudah ada di level bawah, di level desa. Dan kemudian, mereka kita minta untuk ikut bergerak begitu. Ya, tingkat partisipatif dari masyarakat sendiri, bagaimana Pak Ganjar dengan adanya program dari Jogotonggo ini sendiri? Jadi awalnya, Mbak, pada saat ini kita sampaikan, mereka merabar-rabar. Kepolisian juga membuat kampung tanggung, Mbak. Mereka merabar-rabar. Apa sih yang harus dikerjakan? Saya bilang, tugasnya gampang kok, nyatetin orang keluar masuk, siapa yang kemudian di tempat Anda sakit begitu ya. Ini bahasa yang paling gampang. Saya mau bicara pemorbit kan sulit gitu ya. Saya mau bicara kelompok rentan kan sulit. Saya ngomongnya, ada yang diabetes nggak penyakit gula, penyakit gula, darah tinggi, hipertensi ada nggak di kampung, ibu hamil ada nggak, balita ada nggak. Kita ngomongnya gitu, Mbak. Nah, itu Anda catetin. Terus kemudian, jangan diajak, apa namanya, pergi keluar, dan kemudian nggak usah main ke sana, begitu nggak usah ditengok, biar aja dia di rumah ini, kita kurangi. Terus kemudian, kita aja bicara. Soalan bagaimana? Ayo tidak hanya minta-minta, tapi kita nanam, nanamlah mereka. Nah, sekarang, mereka kita minta untuk membantu, jari pengaman sosialnya bagaimana? Udah pada kebahagiaan apa belum? Kalau belum, kita bagiin yuk. Dengan cara apa? Kekuatan dari masyarakat. Dan yang terakhir, berapa orang tidak pekerja, kena PHK, butuh pekerjaan apa, butuh pelatihan apa, biar kami yang bantu. Jadi, sebenarnya, beban voluntarism ini, kalau boleh saya katakan beban, voluntarismnya mereka ini, kita tarik, kita aja, untuk kemudian mereka bekerja. Mbak, muncul Mbak sekarang? Nah, kemudian, di sebelahnya ini muncul sendiri, aktivis-aktivis yang kemudian mereka bergerak sendiri. Nah, menurut saya, ini menjadi momentum untuk kita lebih optimal, dan kita kasihlah, apa namanya, stimulan-stimulan kepada mereka, maka kita kasih Jogotokit. Jogotokit itu ada pre, terus kemudian dikasih hazmat sedikit, dan sanitize, terusnya untuk mereka bisa sosialisasi. Artinya, bisa dikatakan cukup berhasil, begitu ya, ada peran serta dari masyarakat, secara belum juga terlalu maksimal berhasil, tapi pelan-pelan sudah menghasilkan. Baik, Pak Ganjar, mungkin ada pesan khusus dari Anda, Bapak ini kan juga dikenal hobi goes, hobi jalan, hobi berkumpul bersama masyarakat juga, untuk memberikan sosialisasi, dan lain-lain. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada, tidak hanya warga Jawa Tengah, tapi juga seluruh masyarakat, kaitannya dengan komunitas-komunitas warga, yang mungkin, kalau bahasa saya, sudah kembali normal begitu, untuk saat ini? Iya, kita harus menghadapi COVID-19 ini dengan cerdas. Oke lah, Anda bosan di rumah, kami paham. Oke lah, tidak bisa bekerja, dan kemudian semuanya repot. Oke, kita paham. Lalu kita ingin menuju seperti normal yang lalu. Maaf, tidak bisa. Maaf, jangan ngeyel. Maaf, bahasa kami mohon maaf, jangan dablep. Tolong kita saling tinggang rasa. Caranya apa, Anda pakai masker, jaga jarak itu, harus menjadi sinyal. Maka kalau jarak terdekat, air. Terus kemudian, nggak pakai masker, pakai otomatis, apalagi kalau kita mau bicara, bawa hand sanitizer tiap hari. Terus kemudian, berulah rajanya, nggak usah berombong-rombong. Mohon maaf, saya tadi, tengok ke sekolah, mbak. Karena sekolah sudah ada yang mulai aktif, mesti pundari. Sudah ada yang tata buka? Belum. Belum. Terus kemudian, ada tamu datang gitu, datang salaman, mbak. Mesti pun ujung jari, saya peringatkan, eh, Pak, nggak perlu salaman. Yang begitu-begitu, Anda nggak pernah tahu. Langsung intonasi saya begitu, agar ada impresi, dan bisa insight. Nah, seringkali, kenapa yang begini ini, saya minta untuk rekap, atau rumah saya ikut. Sebenarnya, agar untuk diceritakan bahwa, itu belum penormalan baru. Itu normal seperti dulu. Jangan sampai kemudian confused di sini. Baik, artinya merubah mindset masyarakat, juga sebenarnya tidak mudah, begitu ya, untuk menuju suatu kebiasaan yang baru. Baik, Pak Ganjar Pranowo, terima kasih, sudah bergabung bersama kami di sini, di Indonesia Bicara. Mungkin nanti next, kita akan ngobrol lagi, Pak, dengan Jawa Tengah yang baru, begitu ya, dengan angka atau kasus yang, mungkin sudah berkurang, begitu, dari saat ini. Terima kasih, waktunya Pak Ganjar. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, kita akan sambung lagi perbincangan ini nanti, di Indonesia Bicara. Anda jaga-jaga kemana-mana, Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.